Intro Armet pria asal Sumedang, spesialis pencurian di perumahan Kabupaten Majalengka berhasil dibekuk petugas kepolisian saat akan bertemu dengan calon pembelinya. Dalam aksinya Armet dikenal gesit, dirinya dapat beraksi di 4 rumah hanya dalam kurun waktu 3 jam saja dan menjarah telepon selular korbannya saat penghuni rumah tertidur lelap pada tengah malam. Hanya bermodalkan obeng, pria warga Tolengas kecamatan Tomo Sumedang ini mencongkel kunci jendela dan masuk ke dalam rumah untuk kemudian menggasak karta benda di dalamnya. Namun aksi gesit pelaku akhirnya tercium polisi. Pengukapan aksi Armet ini berawal dari laporan korban yang merasa kehilangan barang yang ciri-cirinya sama dengan postingan dari salah satu grup jual beli handphone di salah satu media sosial Facebook. Demi menangkap pelaku, polisi menyamar dengan berpura-pura menjadi calon pembeli yang hendak membeli barang dengan mengajak ketemuan atau COD dengan pelaku. Setelah keduanya sepakat bertemu dan pelaku menunjukkan barang telepon genggam tersebut, polisi yang meyakini barang yang di depannya itu sesuai dengan ciri-ciri milik korban kemudian langsung menangkap Armet. Dan dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa handphone berbagai merek, obeng, dan uang sebesar 1,8 juta rupiah. Pelaku kini dijerat dengan pasal 363 dan diancam dengan hukuman penjara selama kurang lebih 7 tahun. Sementara masih kita lakukan pengembangan tentunya, kita akan melakukan pengembangan dan ini merupakan hasil kejahatannya dan uang sisa dari hasil kejahatannya itu ada 1,8 juta yang kita temukan daripadanya. Terima kasih telah menonton!